Gubernur yang bertarung dalam Pilkada DKI memberikan hak pilihnya di sejumlah TPS sejak pagi tadi. Usai memberikan hak suara, calon Gubernur Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Ceyapurnama dan Anies Baswedan mengaku lega dan berpesan agar warga menggunakan hak suara di Pilkada. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono menggunakan hak pilihnya di TPS 06, Taman Cibiber, Kelurahan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Agus Yudhoyono datang bersama istri Anissa Pohan dan anaknya. Setelah menunggu beberapa saat, Agus dan istri masuk ke bilik suara untuk mencoblos. Usai mencoblos, Agus mengaku lega telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Baginya, ini merupakan pencoblosan yang spesial karena selain sebagai pemilih, dia juga sebagai calon yang ikut dipilih. Agus berharap Pilkada DKI Jakarta bisa berjalan lancar dan semua warga pemilik hak suara datang ke TPS. Saya berharap bahwa warga Jakarta memiliki antusiasme yang tinggi untuk datang ke TPS, untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik karena masa depan Jakarta adalah tanggung jawab moral kita bersama. Nah, tentunya jika ingin melakukan perubahan untuk kota yang kita cintai ini, semua harus menjadi bagian dari perjuangan itu. Dan tentunya perjuangan itu dimulai dari datang ke TPS dan menggunakan hak suara kita. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuti Cahaya Purnama atau AHOK menggunakan hak suara pada Pilkada DKI Jakarta di TPS 054, Pantai Mutihara, Blok Z1, Jakarta Utara. AHOK datang berjalan kaki dari rumahnya dan tiba di TPS sekitar pukul 9.40 pagi ditemani istri Veronika Tan dan anaknya, Nikola Sehan Purnama. Usai mencoblos, AHOK mengaku lega karena sudah memberikan hak suara. AHOK juga berterima kasih kepada warga karena suasana pencoblosan berlangsung kondusif. Saya berharap seluruh warga DKI bisa berbondong-bondong datang ke TPS, memberikan hak suara saudara semua. Karena pilihan saudara tentu menentukan masa depan Jakarta. Ya, jadi saya harap semua datang ke TPS untuk memberikan hak milih. Kalau yang tidak dapat surat undangan, saudara bisa datang dengan bawa KTP, dengan bawa kartu keluarga, tunjukkan. Di setiap kelurahan ada Duk Capil yang stand-by. Termasuk kalau ditemukan ada yang palsu, ada KTP yang janggal, itu dilaporkan akan kami proses, akan pasti dilaporkan. Ya, jadi sekali lagi kita gimbau seluruh warga DKI untuk datang ke TPS memberikan hak suara. Dan tentu kami berterima kasih untuk keadaan yang dijaga dengan baik secara bersama. Saya kira itu ya. Begitu pula calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anis Paswedan. Saat pencoblosan, ia datang bersama keluarganya pukul 8.50 pagi. Anis datang ke TPS 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Jumlah warga yang berbaris langsung menyalami Anis yang berjalan sambil melemparkan senyum. Mengenakan peci dan kemeja lengan panjang warna putih, Anis juga sempat meladeni permintaan foto warga. Anis langsung masuk menunggu giliran pencoblosan bersama istrinya, Vera Farhati Gamis. Kita berintiar, kita berdoa, dan nomborlah yang akan bisa mengetapkan hati warga Jakarta untuk berada di pasangan mana. Dan kami yakin di isnilah kita akan mendapatkan prolek yang sangat menyesal. Selain TPS para cagup, dalam pilkada serentak DKI terdapat 13.067 TPS yang tersebar di lima wilayah Jakarta dan Pulau Seribu. Untuk menjaga suasana kondusif, polisi mengerahkan hampir 20.000 personil untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan gubernur 15 Februari 2017. Dan hasil pemungutan suara akan diumumkan KPUD dua pekan mendatang. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.